Sementara dari Jakarta, Pemirsa, pemerintah mengecam keras insiden yang menewaskan 8 orang prajurit TNI tersebut. Ya, pemerintah menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga prajurit yang gugur. Dalam jumpa kars di kantor Menkopol Hukam, Jakarta, Kamis petang kemarin, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Joko Soeanto menegaskan, pemerintah tidak akan tolerir terhadap kelompok-kelompok yang berada di balik insiden tersebut. Pemerintah telah memerintahkan aparat segera menangkap kelompok-kelompok yang disinyalir, berada di balik insiden tersebut. Ya, Joko mensinyalir setidaknya ada dua kelompok yang berada di balik insiden tersebut, yakni kelompok pimpinan Goliath Tabuni yang menewaskan 1 prajurit di distrik tinggi Nambut, Puncak Jaya, sedangkan kelompok bersenjata lain adalah pimpinan Murib menembak 7 prajurit di distrik Sinak. Kelompok ini selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu baik aparat, apakah itu aparat kepolisian maupun aparat TNI, dan juga terhadap para pekerja-pekerja investasi-investasi yang bekerja di wilayah tersebut. Sedangkan kelompok yang satunya lagi adalah kelompok Murib, yang di tempat yang lain, yang satunya tadi itu. Di samping itu saja ada kelompok-kelompok lain, ada sendiri, di tempat-tempat lain juga ada sendiri. Atas kejadian ini, pemerintah menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, terutama kepada keluarga korban, semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan yang mengkuasa sesuai dengan amal perbuatannya di tanah air, bahwa selama hidupnya di dunia. Saya telah memerintahkan kepada Panglima Kodam Jendrawasih dan Kapolda Papua untuk segera berkoordinasi, mengintegrasikan diri, menghimpun semua kekuatan-kekuatan yang ada, mensinergikan aparat-aparat intelijen yang ada, untuk melakukan tindakan pengejaran dan memproses hukum bagi siapapun yang terlibat di dalam peristiwa ini.